Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Hari ini kita akan kupas sejenak tentang misteri dan makna angka 11-11 Filsuf dan teologi Romawi kuno Santo Agustinus atau Agustinus dari Hippo Pernah mengatakan Angka adalah bahasa universal yang diberikan oleh Dewa kepada manusia Sebagai keniscayaan atas kebenaran Ketika Anda secara tidak sengaja melirik angka 11-11 pada jam Mungkin tanpa disadari Anda akan melihatnya lagi sejenak Jauh di dalam lubuk hati Anda Dan secara intuitif merasa bahwa Angka ini memiliki makna penting tertentu Tetapi Anda tidak tahu apa artinya Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin sering melihat angka kembar seperti pada jam Plat nomor dan smartphone Angka kembar atau angel number ini Adalah pengulangan urutan angka seperti 2-2-2-3-3-3-4-4-4-5-5-5-5-10-10-7-7 dan sebagainya Menurut numerologi Jika hal ini sering terjadi Angka-angka tersebut menunjukkan Sebuah petunjuk atau pesan yang memiliki makna spiritual Segalanya adalah angka Apa maksud Pythagoras bahwa segalanya adalah angka? Menurut Pythagoras, bahwa tidak ada objek dan kejadian di alam semesta ini Yang memiliki makna tanpa bilangan Angka adalah lambang bilangan Hanya ketika bilangan digunakan Manusia bisa mengkomunikasikan gagasan Dan pengalamannya tentang suatu objek dan kejadian kepada orang lain Hanya dengan bilangan pula Manusia bisa bertransaksi satu sama lain Banyak hal-hal lainnya yang Pythagoras yakini tentang bilangan Bahwa bilangan dapat dikategorikan sebagai pria dan wanita Seperti bilangan ganjil sebagai wanita Dan bilangan genap sebagai pria Kemudian ada bilangan yang bersifat introvert dan extrovert Serta beberapa bilangan membawa karma Selain sebagai seorang filsuf Pythagoras juga merupakan ahli nujum Yang konon katanya Mampu membaca masa depan dengan angka-angka Yang dikenal sebagai numerologi Pythagoras Mereka berkeyakinan Bahwa kita dapat mengetahui karakter atau nasib seseorang Dengan mengganti huruf-huruf pada nama mereka menjadi angka Semisal A sama dengan 1 B sama dengan 2 C sama dengan 3 Dan sebagainya Kemudian memanipulasi angka-angka itu Bersama dengan jumlah tanggal lahir Untuk mendapatkan bilangan bulat dengan digit tunggal Misalnya kita dapat mengetahui sifat seseorang bernama Arini Yang lahir pada 11082000 Dengan terlebih dahulu mengkonversi huruf A sama dengan 1 R sama dengan 18 I sama dengan 9 Dan N sama dengan 14 Sehingga Arini Sama dengan 1 Tambah 18 Tambah 9 Tambah 14 Tambah 9 Sama dengan 51 Lalu bilangan 51 Deredukasi kembali menjadi 5 Tambah 1 Sama dengan 6 Selanjutnya dengan mengabaikan angka 0 pada tanggal kelahiran Maka diperoleh 11082000 Sama dengan 11 Tambah 8 Tambah 2 Sama dengan 21 Lalu bilangan 21 Dapat diredukasi kembali menjadi 2 Tambah 1 Sama dengan 3 Jadi Arini memiliki kata kunci 3 dan 6 Dimana 3 mewakili sifat penggerak Dan 6 mewakili sifat kuat Mereka meramalkan bahwa Sosok orang bernama Arini yang lahir pada 11082000 ini Adalah seorang penggerak demo yang kuat Simbolisme tidak bisa lepas dari dunia astrologi dan numerologi Biasanya simbol-simbol seperti angka Digunakan untuk menggambarkan atau membantu seseorang Melihat apa yang perlu dilakukan ataupun dihindari Tidak hanya sebuah pesan Dengan melihat angka kembar secara berulang Juga merupakan Tidak-tidak hanya sebuah pesan Dengan melihat angka kembar secara berulang Juga merupakan ajakan untuk bertindak Sebelum memaknai angka yang muncul Perhatikan bagaimana konteksnya seperti situasi yang sedang terjadi Apakah sedang memikirkan sesuatu yang spesifik Atau telah terjadi sesuatu sebelum atau sesudah angka tersebut muncul Dengan memperhatikan secara detail Angka memberikan petunjuk terkait makna-makna dibalik angka tersebut Banyak angka yang menyimpan misteri dan diakini beberapa angka Memiliki kekuatan spiritual Salah satu angka yang memiliki kekuatan spiritual Adalah angka 1111 yang jarang diketahui orang Jika Anda berulang kali melihat angka 11 Itu menjadi pertanda Bahwa Anda akan merasakan sesuatu yang belum dirasakan sebelumnya Perasaan apa yang muncul di benak Anda saat melihat waktu menunjukkan angka 1111 Mungkin seperti kebanyakan orang Angka itu akan Anda gunakan sebagai alasan mistis Untuk sesuatu yang Anda inginkan atau rencanakan Angka 1111 adalah angka keberuntungan Yang akan membuatmu merasa lebih baik dan membuat dunia menjadi tempat yang terindah Angka yang memiliki hubungan batin dari semua angka adalah angka 11 Yang merupakan singkatan dari intuisi Angka 11 berfungsi sebagai pintu untuk memasuki perasaan, pikiran, dan kebaikan yang tidak masuk logika Misteri angka 1111 berasal dari sebuah gagasan Bahwa angka-angka tertentu memiliki getaran atau energi spiritual Dan Anda dapat menggunakan energi itu untuk keberuntungan Apa artinya jika kerap melihat angka 1111 terus-menerus? Bisa jadi itu pertanda baik jika Anda melihat angka 1111 di nomor ponsel, jam, plat nomor motor, mobil, nomor rumah, coretan di dingding atau di tempat manapun Dan itu juga menjadi tanda bahwa Anda sedang mendapat kekuatan spiritual lewat angka 1111 Bahwa Anda sedang dibantu oleh kekuatan yang tidak terlihat Selain itu, banyak tokoh-tokoh retail dan juga para e-commerce menggunakan tanggal cantik ini untuk melakukan promo besar-besaran Bersikaplah menerimanya untuk saat ini Karena angka 1111 berhubungan dengan harapan baru Sekarang waktu yang tepat untuk menentukan tujuan hidupmu Apapun itu, kami berharap Anda dapat menggunakan pemahaman baru tentang arti khusus dan misteri dari angka 1111 Yang menjadi angka keberuntungan untuk meningkatkan semangat dan keyakinanmu 1111 adalah angka kebangkitan spiritual Menunjukkan bahwa Anda berjalan ke arah yang benar pada saat ini Dan perilaku Anda konsisten dengan tujuan spiritual Anda Dengan kata lain, melihat bahwa 1111 adalah pertanda baik Melihat angka berulang seperti angka 1111 adalah sinkronisitas Sinkronisitas sangat penting dalam hal spiritual Ini adalah kebetulan yang bermakna Ia adalah seruan alarm dari diri Anda yang lebih dalam Sebagian orang percaya Bahwa melihat angka jam kembar seperti 1111 dan seterusnya Bisa mendatangkan makna spiritual Ini menjadi pesan tersirat yang disampaikan oleh alam semesta kepada Anda Kita dapat melihat 1111 sebagai lonceng meditasi Dia mengingatkan Anda untuk menyelesaikan diri dengan keadaan saat ini Dan menjalankannya saat itu juga Terkait sinkronisitas, menurut Carl Gustav Jung Adalah sebuah pengalaman dari dua peristiwa atau lebih Yang berhubungan secara kausal Akan tetapi memiliki makna yang dapat merealisasikan peristiwa tersebut Sederhananya, sinkronisitas adalah prinsip sebab akibat alam semesta Hukum yang menggerakkan umat manusia Menuju pertumbuhan kesadaran yang lebih besar Sinkronisitas adalah kebetulan yang bermakna Atau seringkali menjadi kebetulan yang menyenangkan Kami pikir setiap orang akan sampai pada tahap dan pengalaman yang mencerahkan ini Yaitu ketika seseorang sudah mengalami pertumbuhan kesadaran dan perubahan spiritualitas Dimana orang yang bertumbuh secara spiritual dan kesadarannya meningkat Hampir 180 derajat akan mempunyai cara pandang dan pemahaman baru dalam memandang kehidupan ini Selain itu, Anda mungkin pernah memperhatikan lagu favorit yang berdurasi 2 menit 20 detik Seorang penulis astrologi Aliza Kelly berpendapat bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di kehidupan ini Dalam ilmu metafisika, yaitu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala yang ada Angka kembar tadi disebut sebagai Angel Number, angka malaikat Belakangan ini, Angel Number sedang menjadi tren yang marak beredar di media sosial Seperti TikTok dan Instagram Banyak yang mengartikan angka kembar tersebut sebagai pertanda penting dalam hidup Dalam ilmu numerologi, Angel Number adalah urutan bilangan Biasa terdiri dari 3 atau 4 bilangan yang berulang Seperti 111 atau 4444 Meskipun muncul di tempat atau saat momen sederhana Angel Number selalu mampu menarik perhatian hingga memicu pertanyaan mengenai makna yang tersirat di dalamnya Kekuatan dan signifikansi dari pengulangan bilangan bulat sebenarnya Sudah ada sejak kertusan tahun yang lalu Doreen Perdue, seorang penulis asal Amerika Serikat Menerbitkan buku yang berjudul Angel Numbers Ia menciptakan istilah tersebut Dan mengaitkannya dengan eksplorasi pesan unik dan mistis Dari urutan angka Angel Number di awal tahun 2000-an Buku tersebut membuat konsep seputar Angel Number marak kembali Bagian menarik dari Angel Number ini adalah Angka-angka tersebut dapat ditemui di tempat yang sederhana dan paling umum Angel Number ini bisa muncul di jam, alarm, alamat, nomor telpon hingga plat nomor Ada pula yang hadir dalam label harga atau rencana perjalanan Lebih lanjut, alasan munculnya Angel Number di tempat-tempat tersebut Adalah karena alam spiritual sengaja menawarkan Gentle Reminder atau pengingat lembut Ini adalah pertanda bahwa kamu tengah melalui sesuatu yang lebih besar Namun sebaliknya, jika dilihat dari aspek numeralogi Angka 11 dikenal juga sebagai The Master Number yang terkecil Angka 11 juga punya keunikan dari sisi budaya Jika Anda pernah mendengar Critical Eleven Yaitu 11 menit paling kritis di dalam pesawat Yang kemudian diangkat menjadi sebuah judul film dari adopsi novel Ika Natasa Pasti paham bagaimana Angka 11 dikeramatkan dalam dunia penerbangan Berbagai sumber menyebut bahwa 80% kejadian kecelakaan pesawat terjadi Akibat kekeliruan yang terjadi di menit-menit ini Oleh sebab itu, menit ke-11 adalah rentan waktu yang rawan untuk pesawat mengalami kecelakaan Meski tak semua pakar penerbangan menyetujui hal itu Terlepas dari mitos tersebut, angka 11 memang punya banyak keunikan Banyak momen-momen penting terjadi di angka 11-11 seperti jabaran di atas Setiap saat melihat angka 11-11 biasanya memiliki makna yang berbeda Misalnya, pada momen tertentu itu berarti hati-hati Dan pada hari lain itu, mungkin berarti Anda berada di jalan yang benar dan teruslah bergerak maju Terkadang Anda akan melihat angka berulang seperti 10-10 atau 5-55 Hal ini bisa membantu Anda untuk memastikan keputusan yang selalu Anda inginkan Jadi Anda perlu lebih memperhatikan Karena jiwa dan alam semesta Anda selalu menunjukkan tanda-tanda ini Pada abad ke-6-10 Masehi, Pythagoras percaya bahwa angka itu bukan hanya simbol matematika Tetapi juga mengandung konotasi spiritual Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton!